masih ada di klik paling bawah lalu klik yang kedua ini lampu bawah yang nyala jadi ini lampu bawah jika di atas ini jadi lampu yang atas yang nyala paling bawah mati Assalamualaikum Wr Wb masih bersama saya NewEway di BTMotor oke teman-teman di video part 3 ini masih berkaitan dengan ini holder Honeywell disini saya bahas tentang cara pemasangannya untuk bagian-bagian tombol yang harus dirubah yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama klakson, tombol hazard lampu sen lalu untuk tombol lampu karena tombol lampunya disini yang sudah saya modifikasi ini awalnya hanya dua klik seperti ini dua klik nah ini seperti ini ini saklar bawaan motor ya ini saklar bawaan motor bit hanya ada dua klik seperti ini kan motor bit fi bawaan gak bisa matikan lampu ya ini jadinya seperti ini hanya bisa lampu bawah dan lampu jauh jika dibelikan dengan aftermarket yang tiga klik seperti ini ini bisa mati paling bawah mati tengah lampu bawah atas lampu jauh jadi ini sudah saya modif jadi tiga klik untuk videonya bisa dilihat video sebelum ini di part 2 modifikasi saklar Honeywell oke disini yang akan saya bahas yaitu ada empat lah klakson, lampu sen, lampu hazard, dan saklar lampu oke pindah ke bawah dulu ya oke teman-teman ini untuk keadaannya atau kondisi bengkelnya berantakan ya dimalumi saja karena seharian juga sibuk ini pun videonya saya buat di hari ini sudah sekitar jam jam berapa ya oh sepidu belum disetting oke untuk lampu sennya disini saya pakai seperti ini ini hanya buat tutorialan saja ya untuk klakson saya ganti dulu ini ada soket klaksonnya ya saya ganti dengan lampu dulu karena ini sudah dini hari jadi ngidupin klakson itu gak enak sama tetangga oke lanjut ke bagian sini sebentar oke ya lanjut ke bagian sini disini sudah ada beberapa kabel yang sudah saya tandai dengan isolasi dan ada satu-satu untuk fungsi kabelnya dan ini yang saya bungkus seperti ini ini diabaikan dulu karena ini sih tinggal sambung saja untuk wiring atau fungsi dari warna kabelnya cek di video part 1 tentang honeywell ini disitu sudah saya bahas tuntas nah langkah baiknya teman-teman nonton dulu dari video part 1 2 dan ini yang terakhir karena disini video terakhir tentang honeywell jadi disini memodifikasi untuk menambah diode dan juga kabel tambahan fungsi diode ini untuk mengaktifkan tombol hazardnya satu kali klik jadi tombol hazard oke untuk yang pertama disini akan saya bahas lampu dulu untuk lampu ya skakl yang saya modif jadi 3 klik jadi untuk fungsi kabelnya kalian bisa di cek di part 1 oke untuk lampu disini ada warna merah strip coklat itu input lampu ya input lampu jika motor masih asing input lampu itu warna kuning jadi untuk yang sudah DC atau memakai lampu tambahan input lampu itu ambilkan dari output kunci kontak ya ini dari output kunci kontak jadi jika kunci kontak di on kan disini ada arus yang mengalir dari aki ya ini masuk ke kabel warna merah strip coklat ini masuk ke skakl lampu yang saya modif 3 klik lalu disitu keluarnya itu ada 2 kabel yaitu kabel ini kabel hijau dan kabel biru kabel hijau untuk lampu dekat dan kabel hijau dan kabel biru untuk lampu jauh disini saya sudah sambungkan dengan lampu yang di bawah ini dengan lampu variasi ya oke barang terang jadi untuk lampu variasi ini yang lampu bawah saya beratkan lampu lampu dekat dan yang atas ini lampu jauh oke disini biar lebih mudah untuk videonya saya lepas lagi holder honeywell nya oke saya jelaskan kembali ya mohon maaf ya jika nantinya video ini durasinya sangat panjang karena disini akan saya jelaskan secara detail agar kalian itu langsung paham untuk tombol yang disini ini ada 3 gabel yang masuk kesini yaitu kabel ini merah strip coklat kabel biru dan kabel hijau untuk kabel merah strip untuk kabel merah strip coklat ini yaitu input lampu jadi outputnya hijau dan biru untuk lampu hijau ini disambungkan ke positif lampu bawah dan untuk yang biru untuk lampu jauh ini jika di lampu standar ya disini saya contohkan dengan lampu variasi jadi saya hidupkan dulu kunci kontak pertama ini masih ada di klik paling bawah lalu klik yang kedua ini lampu bawah yang nyala ya jadi ini lampu bawah jika di atas ini jadi lampu yang atas yang nyala paling bawah mati oke jadi seperti ini fungsinya jika ini di mode bawaannya atau jika di asli holder honeywellnya ini gak bisa 3 klik gak bisa mati di paling bawah disini sudah saya modifikasi untuk caranya bisa cek di video di part 2 oke untuk ini saya anggap sudah selesai jika masih bingung bisa diputar ulang video ini oke lanjut ke lampu sen jadi di lampu sen ini ada 3 kabel yang masuk ke sini semua motor itu pasti ada meskipun holder bawaan itu meskipun ada 3 kabel yang pertama yaitu output dari flasher yang kedua kabel ke sen kiri dan ke sen kanan jadinya ada 3 jadi untuk holder honeywell ini input dari flasher yaitu kabel merah strip hitam merah strip hitam ini yang kemarin ada 3 ya yang saya lepas satunya ini yang kemarin yang saya potong ini kabelnya ada 3 1 dari bawah dan sampai sini 3 ini digabung antara lampu sen hazard dan klakson jadi yang diputus ini kabel klaksonnya jika tidak diputus karena inputnya disini sama-sama dari flasher arusnya pasti putus-putus dan jika ini tetap tidak diputus klaksonnya itu juga ikut kedep maksudnya klaksonnya bunyinya itu gak apa ya gak panjang lah bisa jadi seperti bunyinya ya tin tin gitu jadi ikut kedep jadi disini kita bahas untuk lampu sennya dulu untuk lampu sen disini sudah ada di atas oke lanjut ini sen kanan ini di kanan motornya ya sen kanan ini sen kiri tombol hazard masih belum saya fungsikan oke jadi untuk lampu sen sudah selesai sambungnya tinggal ya seperti ini jadi untuk lampu sen saya enggap ini sudah selesai jadi nyambungnya tinggal seperti ini aja kabel dari sini langsung sambung ke misalkan ya intinya lah sambung ke kabel lampu sennya lanjut ke bagian hazard untuk tombol hazard inputnya ini sama-sama dari flasher ya jadi arusnya kedip-kedip yang dikeluarkan lampu hazard disini untuk arusnya juga kedip-kedip karena lampu hazard disini atau tombol hazard disini ada dua kabel yaitu input dan output untuk output dari tombol hazard ini warnanya coklat strip merah output hazard jadi disini untuk mengaktifkan hazard biar jadi satu klik langsung hazard disini butuh diode oh ya mohon maaf untuk di video sebelumnya itu salah perakitan disini saya katakan yang ada cincinnya itu dari input ya dari tombol hazard ya keluar ternyata ini kebalik pas dicoba tadi itu kebalik jadinya gak nyala jadi disini butuh diode diode minimal 2 ampere sampai 10 ampere ya tapi disini saya pakainya yang 6 ampere aja ini dari hazardnya dari tombol hazard langsung kita sambung ke lampu sen kanan dan kiri oke hazardnya matikan dulu ini saya contohkan sambung seperti ini aja dulu ya karena ini nanti masih saya rapikan lagi kan saya solder ini nantinya harus disolder oke saya contohkan seperti ini aja dulu ini tetap kabel yang dari holder ini tetap kesambung jadi ini di paralel jadi seperti ini ini sih bebas kanan dan kirinya asalkan pakai 2 diode seperti ini diode ini fungsinya apa ini untuk menyarahkan arus jadi jika tidak pakai diode langsung disambung ini ketika kita menghidupkan lampu sen dan ini jika hidup otomatis ya misalkan lampu pakai sen kanan atau sen kiri ini langsung hidup fungsinya diode yaitu arus dari kabel hazard ini hanya masuk ke kabel ini jadi arus yang dari sini tidak masuk ke sini dan yang dari sini juga tidak masuk ke sini oke disini untuk penyambungannya selesai langsung kita coba langsung dicoba ini jadi lampu hazard lampu sen masih normal hazard oke hazard oke kita bandingkan jika tanpa diode jika tanpa diode anggapannya seperti ini diode dilepas ini digabung jadi satu seperti ini ini tanpa diode ya tanpa diode ini jadinya biarpun ke salah satu lampu sen yang manapun ya ini padahal tombol hazard mati ya jadi jika tanpa diode jadinya seperti ini lampu sennya tidak bisa normal oke saya anggap disini sudah selesai dan teman-teman juga bisa paham oke disini lanjut ke klakson untuk klaksonnya oke saya ambil dulu lampunya karena ada di atas ini ya klakson saya ganti dulu dengan kabel disini masih tidak saya fungsikan karena jika ini bawaan ini gak bisa fungsi secara normal untuk kabel klakson disini juga ada dua yang masuk ke klakson yang pertama yaitu ya sama merah strip hitam karena ini sudah jadi input laser jadinya nanti untuk kabel klakson kita buatkan kabel lain ini klakson warnanya toklat strip hitam kita langsung sambungkan aja ke tombol klakson bawaan ini soket bawaan dari motor bit saya lukai aja ya gak saya gunting kabelnya maksudnya gak saya potong lukai aja dikit yang penting ada arus yang masuk ke sini jadi untuk klakson disini mesti ada dua kabel biarpun dibawaan motor yang pertama itu output dari kunci kontak artinya ada arusnya yang satunya gak ada jadi untuk yang kabel klakson dari holder honeywell nya yaitu hitam strip coklat sambung ke sini disambung kesini yang satunya yang dipotong yang dari atas kita tambah kabel lagi ini ini tambah kabel bebas warnanya disini adanya merah saya tambah dengan kabel merah lalu yang kabel tambahan ini oh terlalu panjang ya jadi saya potong aja biar keliatan dalam video ini yang satu kabel tambahan kita sambungkan ke kabel klakson satunya jadi seperti ini ini yang dipotong di atas yang ke jalur klakson dan tambahannya kesini ini jadi sudah berfungsi oke klakson lah misalkan jika ini gak ditambah maksudnya tetap gak dipotong ya ini tetap gak dipotong ini kan bekas yang pemotongan kemarin disini saya coba sambung lagi untuk membuktikannya ya jika seperti ini ini bekas sambungan yang kemarin ya oke kita buktikan ini jika gak dipotong seperti bawaannya ini ketika ditekan klakson ini juga kedep-kedep jadinya perhatikan disini saya tekan kedep-kedep itu karena arusnya yang masuk juga dari laser laser lampu leteng atau lampu sen itu kan keluarnya kedep-kedep jadi klaksonnya juga ikut kedep jadi biar fungsi normal untuk klaksonnya seperti yang tadi ditambah kabel ini nanti kabelnya juga masuk dari dalam sini sambung ke tombol yang satunya seperti ini dan jadinya klaksonnya normal oke sekian dulu video kali ini saya harap teman-teman ini bisa paham jika gak paham mungkin ada yang terlewat makanya untuk nonton video tutorialan seperti ini usahakan jangan di skip-skip jika gak ada waktu banyak bisa download video ini bisa ditonton jadi waktu Oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh